Oke halo guys, jadi di video kali ini gue bakal kembali lagi untuk memainkan game yang judulnya itu adalah Art Revival Jadi sekarang game ini tuh udah resmi rilis secara global guys Jadi kalo misalnya kalian pengen main, kalian udah bisa buat install di Playstore Indonesia ya Nah disini gue udah masuk dalam gamenya dan walaupun sebenernya gue udah sering banget buat main game ini ya Udah sekitar mungkin hampir 3 kali ya guys, dan ini tuh udah yang keempat kalinya Tapi menurut gue sih gak masalah ya, kita bakalan coba buat review lagi Karena kebetulan karena udah rilis global juga Ya memang kalo dari segi gameplay, grafis, atau apapun itu sama persis seperti yang video gue sebelumnya Yang beda cuman bahasanya doang ya Oke disini kita bakalan coba pilih preset character dulu nih guys Untuk presetnya gue ya terserah aja lah ya, disini kita main cepet-cepet aja guys Nah disini kalian juga bisa buat customize character kalian gitu kan Ganti kulit, ganti mata, ganti kepala, atau ganti apaan gitu kan Nah disini kita bakalan, ya gue pakenya sih terserah gue aja lah ya Ini tuh beberapa preview kostum yang mungkin bisa kita pake dalam game nanti Dan kemungkinan ini tuh bakalan berbayar guys Oke kita langsung complete aja Untuk nickname-nya seperti biasa disini gue bakalan pake nama evo play Dan langsung aja kita start game Oh ya, btw game ini tuh juga tersedia di perangkat PC ya guys Cuman disini tuh gue pilih main di mobile Karena untuk perangkat PC itu ukurannya sekitar hampir 50GB guys Atau mungkin sekitar 40GB kali ya Karena tadi pas gue mau install itu kita setidaknya membutuhkan penyimpanan sebesar 68GB guys Jadi ya kisaran sekitar 40-50GB lah ya Oke kita bakalan langsung ikutin aja Ya untuk kalian yang pengen main di versi PC-nya silahkan aja guys Itu gue udah taruh link-nya di deskripsi Kalian tinggal masuk aja ke link website-nya Dan kalian tinggal langsung install aja disitu guys Disana juga udah ada versi mobile-nya sekalian Dan juga versi iOS-nya ya Btw untuk gamenya itu gak bisa auto ya guys Kita bisa manual kayak gini Disini gue bakalan langsung speedrun aja Ya sedikit-sedikit gue masih ingat sih guys Untuk gameplay dari game kali ini ya Walaupun gak terlalu ingat-ingat banget sih Oke kita dapet senjata Gue bahkan waktu game ini masih CBT Waktu sebelum rilis di server Cina Itu gue udah coba buat mainkan guys Dan sekarang akhirnya rilis global ya Udah hampir setahun sih kalo kata gue sih Udah lama banget sih guys Cuman kalo menurut gue Jika dibandingkan sama game kayak One Human Gue lebih suka One Human sih guys Kalo dari segi grafik Gue lebih suka kayak One Human sih seriusan Cuman sayangnya Untuk One Human itu masih belum tersedia Yang versi mobile-nya guys Karena untuk sekarang itu Baru ada yang versi PC-nya doang guys Eh ini ada kotak guys Kita ambil dulu kotaknya lumayan gitu kan Dapat bandage Buat ngeheal lumayan Jadi ya Untuk sekarang ini Kalo menurut gue Untuk game survival versi mobile Yang cukup worth it itu Yang memang kayak Air Revival sama Undown ya Cuman kalo Undown itu kan Udah lama banget rilisnya ya guys Jadi ya menurut gue sih Udah agak rada-rada kurang sih Untuk populernya Nah sekarang Air Revival itu yang paling worth it guys Untuk versi mobile ya Sebenernya masih ada lagi sih guys Beberapa game survival Yang menurut gue itu cukup worth it Untuk dimainkan Misalnya kayak yang kemarin itu Gue juga sempet mainin guys Namanya tuh crisis egg Nah itu juga cukup worth it sih Kalo kata gue Cuman sayangnya Untuk crisis egg itu Gak kayak Undown Ataupun Air Revival ya Dimana kita kalo misalnya Ketemu player lain Itu harus mode co-op guys Itu kalo gue gak salah ya Karena gue juga main Crisis egg kemarin itu Cuman bentaran doang guys Btw sorry ya guys Kalo misalnya disini Gue rada noob dikit Buat aimingnya Karena gue bisa dikatakan Jarang banget Buat main game FPS Atau game-game TPS Di mobile sih guys Makanya gue kalo Buat aim di mobile itu Agar ada keteteran juga sih Disini kalo gue liat Musuh kita itu Lebih ke arah Kayak mutant ya guys Bukan zombie gitu Ya sejauh ini sih Ini kalian kalo main game-game Kayak gini Kalo di mobile Tangan kalian tuh Harus bener-bener lincah sih guys Ya bagi para pemain PUBG mobile Si udah Udah gampang lah ya Tapi kalo ya masih noob kayak gue Ini jadi PR guys Ini ada lootingan lagi Kita ambil lagi guys Lootingannya lumayan Dapat apaan tuh Dapat Mika Oke kita dapet senjata baru guys Kita langsung try aja Senjata barunya Disini kalo gue gak salah Kita itu cuman bisa Menggunakan 2 senjata Sekaligus guys Jadi kayak bisa digonta-ganti gitu Senjata lasernya OP banget dong Sakit banget guys Ini senjata ya Buset nih Tangganya begitu dong Gantian kek Disini betulnya kita juga bisa Auto-run ya guys Nah seperti yang kalian liat Jadi ada auto-runnya Ya cukup membantu sih Kalo kata gue Batman disini Untuk story-nya Mungkin bakalan gue skip-skip aja Jadi kita tuh bakalan Fokus aja ke gameplay-nya Karena untuk story Di game ini tuh Bisa dikatakan Cukup lama Untuk cutscene-nya guys Dan itu bakalan buang-buang Waktu sih kalo kata gue ya Oh lawan kita Level 10 kah Disini seinget gue Kita disuruh buat Ke bawah situ tuh guys Yah Disini tuh juga Ada yang namanya Kayak semacam Sistem shield gitu ya guys Jadi musuh-musuh Kayak misalnya mini boss Atau misalnya boss gitu Itu dia ada shield-nya gitu guys Yang putih-putih kayak di kepalanya gitu Di atas HP-bar HP-nya Terakhir kali gue nyoba game ini tuh Waktu di PC Itu Wah super berat sih guys Seriusan Berat banget gila PC gue aja Sampai waktu itu Nge-lag parah guys Apalagi pas nyampe di kotanya ya Tapi sekarang gue gak tau nih Apakah udah dioptimalisasi Atau gimana gitu kan Oke sekarang kita punya beginian guys Sekarang kita punya robot Jadi kita bakalan langsung speedrun aja Satu hit dong Sekali tonjok doang dia guys Oke sekarang kita lawan boss nih guys Weh bossnya tebal juga ya Bossnya level 15 guys Kita tonjokin coy Tembakin Ya dia manjat dong Wih Wih buset Dilompatin dong gue Eh disini kita kalo nembak itu Bisa ditahan beginian ya Gue mulai pencet HP-1 dong Nah ini dia nih guys Sekarang kita udah masuk ke dalam Gameplay aslinya Yang tadi tuh cuman prologenya doang Kita bakalan minum dulu Oke Kemudian kita disuruh buat Ambil beginian Dan kira-kira seperti ini grafiknya guys Menurut kalian gimana guys Apakah worth it Kalo bagi gue sih Untuk sekelas di mobile sih Ini udah keren banget ya Cuman kalo dibandingin sekali lagi Sama Undown Masih ketinggalan sih kalo kata gue ya Ya memang gamenya ini tuh Udah lama juga Rilisnya sebenernya guys Cuman ya Baru rilis global aja sih sebenernya Sekarang kita disuruh buat minum air Kita bakalan fokus juga guys Buat menyelesaikan misinya ya Kalo sebelumnya Gue cuman main sampe sini doang sih Karena kemarin itu Gue fokusnya cuman buat Keliling-keliling doang guys Oke dapet makanan gue Dan disini kita bakalan Dekasi dogi Itu dia Namanya Caca dong Buat kalian yang namanya Caca Jangan tersinggung ya coy Oke kita ketemu musuh nih Sekarang Yah Valor gue abis Oh Wah Oke kita disuruh buat kabur aja nih guys Musuhnya makin banyak dong Wih dikejar gue Oke nah sekarang kita udah nyampe Di markasnya nih guys Terakhir gue main game ini Gue gak pernah nyoba Buat ketemu sama orang lain sih guys Jadi gue gak pernah tau Game ini tuh bisa ketemu Orang lain atau enggak Harusnya sih bisa ya Kayak Undown guys Cuman gue gak tau juga sih Dan sekarang kita disuruh buat Kesini kah Ke Atas itu caranya gimana tuh Ditembakin kah Oh iya ditembakin dong Terakhir kali gue Waktu pernah main CBT nya Gue gak inget Kalau kita itu disuruh buat misi Seperti ini sih guys Seinget gue itu Kita nyampe disini tuh Udah langsung disambut Sama salah satu NPC gitu NPC perempuan ya pastinya ya Ini ada supply Kita ambil dulu guys Supply nya Oh kita dapet equipment kah Kalau yang gue rasakan Untuk game ini tuh Lumayan cukup ringan sih guys Sekarang ya Kita bakalan coba liat settingannya Nah ini gue udah pake Settingan rekomendasi ya Rekomendasinya Eh low semua dong Kita coba pake Ultra Atau Excellent kali ya Ah disuruh re-login guys Yaudah lah ya Gak usah aja Ya setidaknya kita disini tuh Udah bisa menikmati Gameplay nya sih ya Gak perlu yang terlalu Kayak rata kanan banget guys Gini aja udah bagus sih Kalau kata gue Nah sekarang kita disuruh Buat collect beginian Tapi ya karena disini Gue udah recording Hampir 20 menitan Jadi ya mungkin Sampai disini dulu Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk Like dan juga subscribe nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye